Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membuatkan pupuk fermentasi NPK yang kita campur atau kita kombinasi dengan kue kambing dengan pupuk NPK Untuk NPK yang saya gunakan disini ada NPK 1616 dan disini ada kue kambing Kue kambing yang kita gunakan disini nantinya akan kita rendam Kita rendam kue kambing ini 1-3 malam agar kita mendapatkan sehari-sharinya Pada rendaman kue kambing ini kita campurkan atau kita tambahkan kurinnya Nah sobat selanjutnya disini ada M4 yang telah kita aktifasi Jadi sobat sebelum kita melakukan pencampuran harus kita ketahui saat kita akan melakukan pencampuran atau fermentasi pada pupuk NPK Kita harus melakukan aktifasi pada M4 ini Karena kita pakai M4 secara langsung untuk melakukan fermentasi itu akan sia-sia karena M4 nya akan mati tanpa kita lakukan aktifasi Ketika sudah kita lakukan proses aktifasi dan M4 nya sudah jadi seperti ini Ini M4 yang telah kita aktifasi sobat Selanjutnya kita bisa melakukan proses fermentasi NPK yang akan kita campur atau kita tambahkan dengan tertaman kue kambing Pencampuran atau fermentasi NPK ini kita bisa menghemat penggunaan pupuk NPK nya Jadi kita akan membuatnya ikut terus video ini Disini saya telah menyediakan air dalam wadah Nah air yang kita gunakan disini sekitar 1 liter Dan ini pupuk NPK sekitar 1 kilo Kita akan memanfaatkannya untuk setengah kilonya saja Jadi kita akan melarutkan setengahnya Selanjutnya bisa kita campur atau kita aduk Nah setelah NPK kita larutkan Disini ada kue yang telah saya rendam selama tiga hari Jadi disini kita mengambil air rendaman saja sobat Nah ini kita letak dalam goni agar mudah saat penyaringannya Nah kita sudah mendapatkan air rendaman kue ini Padatnya bisa kita gunakan untuk pengomposan Atau kita aplikasikan secara langsung Nah setelah air rendaman kue ini kita dapat Selanjutnya kita bisa mencampurkan E4 yang telah kita aktifasi Air yang kita gunakan disini sekitar 1 liter Kita bisa menambahkan E4 yang telah kita aktifasi Sebanyak 100 ml Nah setelah kita campur Bisa kita aduk Selanjutnya NPK yang tadinya telah kita Aluskan atau kita larutkan Langsung kita campur ke dalam larutan kue ini Kita tuang saja Kita autologi sampai semua tersampur merata Nah larutan ini Bisa kita gunakan Untuk kita aplikasikan Jadi larutan ini kita aplikasikan dengan penginciran lagi sobat Kita bisa menggunakan sekitar 1 liter dari air ini Untuk 1 knapsack Atau kita bisa menggunakan 1 liternya Kita larutkan 10 sampai 15 liter air Dan jika ingin mengaplikasikannya ke tanaman Kita tetap harus melakukan penginciran lagi Jadi yang tadinya setengah kilo NPK Disampurkan dengan rendaman kue ini Kita bisa mendapatkan manfaatnya berkali-kali lipat Jadi dengan menggunakan 1 liter air pekatan ini Kita bisa melarutkan untuk 10 sampai 15 liter air lagi Oke sobat Sekian pembuatan kuku NPK Dengan rendaman kue kambing ini Semoga bermanfaat buat sobat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!